Oh iya, Hasina, kenapa kau ingin menukar kemeja ini? Bukankah Imran menyukainya? Eh, tidak, bukan, bukan seperti itu. Tidak ada masalah dengan kemejanya. Ini bagus, tapi masalahnya itu tidak cocok. Hasina cocok dengan apa? Dengan gaun ikat. Kami telah memikirkannya, gaun mempelai pria dan wanita harus cocok. Karena ini warnanya biru, ini akan kelihatan bagus pada Imran. Tapi nikah tidak akan bisa memakai biru. Sebenarnya warna kulitnya akan mencolok. Aku benarkan. Kami sudah mempunyai krim untuk itu. Tapi entahlah seberapa efektifnya hingga pernikahan. Dan kalau itu tidak efektif, akan ada perbedaan mencolok antara mempelai wanita dan pria. Aku akan segera kembali. Itu sebabnya aku pikir aku akan mengganti kemeja Imran. Tidak akan ada yang menyadari warna kulit gadis itu, ya kan? Iya. Kau benar sekali, Hasina. Ternyata kau memperhatikan nikat. Benar, kan, Shirin? Iya. Kami pasti akan segera menukarkan kemeja ini. Kami akan menukarnya. Katakan saja, di mana kau membelinya. Hanya Tuhan yang tahu di mana Humaira menyembunyikan kunci motorku. Ini dia. Ini Ayan. Ayan yang sudah membeli semua hadiah-hadiah kemarin. Ayan. Coba kau beritahu Hasinana, di mana kau beli kemeja ini kemarin. Dia ingin mengganti kemeja itu untuk Imran. Wah, gawat. Aku bisa ketahuan. Aku mendapatkannya dari kakak. Terima kasih telah menonton. Maaf. Aku sedang bicara denganmu. Silakan. Ya, sejak kita bertemu, aku sudah sadari ini. Tidakkah kau merasa sedikit terlalu menghakimiku? Dan kau? Tidakkah kau merasa sedikit kasar padaku? Ya Allah, ada apa deh? Apa? Aku kasar? Apa kau pernah melihat dirimu dicermin? Tetapanmu seperti singa seolah kau akan menerkamku. Makanya nama harus dibuat dengan hati-hati. Kau dinamai Ahzat alias singa dan kau mencerminkannya. Faktanya kau selalu duduk di tempat yang sama seperti singa. Ngomong-ngomong. Em, aku hanya ingin bilang bahwa aku tahu kalau kau tidak suka aku tinggal di sini. Tapi aku harus bagaimana lagi? Bibi sangat penyukaiku dan dia sangat peduli dengan apa yang aku inginkan. Aku di sini juga untuk urusan penting. Dan aku juga di sini untuk sementara. Setelah ku bereskan urusanku, aku akan kembali ke New York. Em, tapi aku tidak ingin Bibi mendapat masalah karena aku. Jadi itu sebabnya Tuan Asad Ahmed kan, Tolong jangan memberitahu Bibi kalau kau sedang bermasalah denganku. Langsung saja katakan padaku, kau tidak perlu merasa takut. Kau bisa langsung katakan padaku, Apa yang kau rasakan tidak perlu takut. Kau pikir aku takut padamu? Itu yang kubicarakan. Kau tidak perlu merasa takut padaku. Katakan saja langsung. Kalau ingin mendengar secara langsung, Dengarkan aku. Kau benar, aku tidak suka kau tinggal di sini. Aku tidak suka gadis yang tidak bertanggung jawab, Tidak mandiri dan tidak sopan seperti dirimu. Yang tidak peduli dengan budaya atau lingkungan di sekitar mereka. Akan tetapi kau adalah tanggung jawabmu sendiri. Selama kau berada di rumah ini, Aku ingin kau menghormati aturan keluarga ini. Jangan memakai baju seperti itu. Jangan keluar malam hari. Dan jangan membuang sampah sembarangan. Dan yang paling utama, Aku sangat ingin kau menjauh dari Najma. Jangan sampai dia terpengaruh olehmu. Kau paham itu. Begini, Tuan Asad Ahmed, kan? Pernahkah ada yang memberitahumu Kalau pikiranmu sudah sangat gila? Dan pemikiranmu itu sangat kuno? Melakukan sebuah tugas, Bukanlah tidak bertanggung jawab. Dan keluar rumah sendirian, Bukan hal yang tidak mandiri. Dan kalau ada gadis yang mengutarakan pendapatnya tentang sesuatu, Bagimu sangat tidak sopan. Aku memberitahumu, Orang-orang menganggap ini hak mereka. Dan kalau ini menyangkut lingkungan, Setiap manusia memahami lingkungan dengan cara mereka sendiri. Budaya dan kesopanan, Seharusnya ada di hati, Bukan di celana jenis. Sudahlah, Kau tidak akan memahami semua ini. Karena pemikiranmu masih berada di abad ke-17. Dan kau ingin semua orang pergi ke sana denganmu. Kau adalah tamu ibuku. Aku tidak ingin mengatakan apapun padamu yang dapat mempermalukanmu di depan ibuku. Aku hanya punya satu permintaan. Tolong pergi ke kamarmu dengan tenang. Dan jangan terlalu sering bertemu denganku. Baiklah. Sudah jelas? Sangat jelas. Sering terjadi, Setelah berbicara denganku, Sering banyak yang pergi tanpa mendapat jawaban. Oh iya. Akan terusku ingat bahwa saat berada di rumah ini, Aku akan menjaga kebersihan. Dan tidak menaruh barangku. Dimana saja dan sembarangan. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tukarkan baju-bajunya, Kak. Kalau memang dia tidak suka tukarkan saja, Memang apa masalahnya? Masalahnya yang pergi itu dia sendiri untuk menukarkan baju-baju itu. Kakak, tadinya mereka pikir akulah yang telah membeli semua baju-bajunya. Makanya mereka bertanya padaku, Dimana aku membeli semua baju-baju itu. Untung aku ingat bahwa di tasnya ada nama tokonya. Lalu aku beritahu pada mereka dan mereka langsung pergi ke sana. Jika dia tahu kalau bukan aku, Tapi kakak yang telah membeli semua baju itu, Maka... Ya, Nyonya? Aku ingin menukar kemeja ini, Tapi aku tidak punya bonnya. Tapi kalau tanpa bon, Tidak bisa menukarnya, Nyonya. Tapi kenapa tidak ditukar saja? Kami kan membelinya di sini. Sebentar, Nyonya. Akan kupanggilkan manajer. Permisi, Nyonya. Ada yang bisa kami bantu? Dengar ya, Pak. Aku membeli kemeja ini di sini. Maaf, Nyonya. Cepat angkat teleponnya. Baik, Pak. Tapi dia bilang kalau aku tidak boleh menukarnya. Aku yakin kau pasti punya salinan bon, ya? Iya, iya. Coba lihat. Halo, Kepala Garmen. Tolong bisa bicara dengan manajermu? Sebentar. Pak, dia ingin bicara. Bantunya ini dan cari tahu apa yang dia inginkan. Baik, Pak. Kenapa tidak dari tadi? Tuan Susir. Ini Asad Ahmed, Kak. Tolong, bagaimanapun juga, Jangan sampai ada yang tahu aku yang membeli semua itu. Sebenarnya, ini sebuah kejutan. Semoga kau bisa mengerti. Kau jangan cemas, Asad. Akan kupastikan tidak ada seorang pun yang tahu kau yang membelinya. Terima kasih. Ya. Pembayarannya telah dilakukan dengan kartu kredit dan ini bonnya. Ya. Asad Ahmed, kan? Siapa dia? Aku rasa tidak akan ada masalah. Aku sudah bicara dengan manajernya. Dia tidak tahu aku yang membeli semua itu. Oke? Asad Ahmed, kan? Dia yang membeli kado-kado semahal itu untuk kami. Aku belum pernah mendengar namanya. Selain itu, belum pernah ada yang menyebut namanya di keluarga Rashid, kan? Siapa dia? Pasti ada yang tidak beres. Eh, kau dengar. Iya, Pak. Jika ada yang bertanya tentang pembelian Asad, kan? Jangan beritahukan pada siapapun. Tapi, Pak, aku sudah memberitahunya. Wanita yang datang kemari untuk penukaran barang. Dia telah menanyakan pembelian itu, Pak. Di mana dia? Sekarang aku harus mencari tahu siapa Asad Ahmed, kan? Dan apa hubungannya orang ini dengan keluarga Rashid, kan? Hati-hatilah. Mungkin Hasina akan menukar sesuatu lagi. Iya, kakak. Perlu kukatakan sesuatu. Ini semua kesalahan kakak. Kakak membelikan hadiah yang sangat bagus untuk orang miskin. Sementara mereka belum pernah melihat yang semacam itu. Kini mereka akan menukar banyak hal agar sesuai dengan standar mereka. Kau sudah gila, Ayan. Perlu kuberitahu pada Hasina. Dia akan menukarnya. Aku tutup teleponnya, ya, kak. Assalamualaikum. Sekarang aku harus pergi untuk tugas penting. Kakak, tunggu. Kak Asad yang mau beli semua hadiah itu untuk mereka. Dan aku tidak tahu apa-apa. Apakah menurutmu? Masalah ini tidak perlu memberitahu kami dulu tentang semua masalah ini. Dia selalu menjaga kami seperti malaikat selama ini, kak. Tapi kenapa dia tidak bilang padaku? Subhanallah. Kakak laki-laki kita tidak hanya satu, tapi dua. Kita bahkan tidak boleh membicarakannya. Saat kakak Asad menyelamatkanku dari laki-laki nakal itu di mall, sebenarnya aku ingin sekali memberitahu orang rumah. Apa? Kakak Asad menyelamatkanmu. Iya. Bahkan dia mengantarkan kami pulang. Tapi, di rumah kita ada begitu banyak masalah yang terjadi, kak. Karena, kakak berhubungan dengan dia, aku jadi takut. aku takut memberitahu orang rumah. Kita semua memang saling menyimpan rahasia. Tapi, kita tidak perlu melakukan hal ini. Kakak Asad menyayangi kita seperti dia menyayangi Najma. Dia selalu menanyakan kalian berpunyai. Dan aku tahu bahwa dia sangat membenci fakta. membenci fakta bahwa dia selama ini tidak bisa bertemu dengan kedua adiknya. Nuzat, Nikat, kita tidak hanya bertiga. Kita lima bersaudara. Salah satu saudara lelaki dan saudara perempuan kita tinggal di dua rumah. Lalu, kenapa ada dinding yang harus memisahkan kita semua? Hubungan saudara lebih kuat dari dinding-dinding itu. Ayo, Najma. Jangan malu-malu. Kau pasti bisa. Hei, Najma. Tolong buka pintunya. Aku harus bersiap-siap. Dua menit lagi. Aku kelihatan gemuk, tidak ya? Timbang dulu beratnya. Najma. Tolong buka pintunya. Atau kau akan remuk di bawah kaki gajah. Iya, dua menit lagi. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana caranya menurunkan berat badan? Cepat, Najma. Kau sedang apa? Iya, iya, sebentar. Iya, iya. Sebentar ya, dua menit lagi. Dua menit lagi. Sebentar dulu. Aku harus bagaimana? Tuan Asad Ahmed kan pasti sudah berangkat ke kantor. Kamar mandi bagusnya pasti kosong. Aku akan ke sana. Hei, Najma. Jangan buru-buru ya. Kau? Kau? Tetaplah duduk. Tetap duduk. Aku... Sedang apa kau di sini? Sebenarnya, Najma lama sekali di kamar mandi. Dan aku merasa sangat kegan. Apapun bukan. Bukan. Lalu kupikir kau sudah ke kantor. Lalu... Lalu maafkan aku. Tunggu. Maafkan aku. Tolong. Ada batasannya untuk menjadi kasar. Ya Allah. Ada apa denganmu? Harusnya kau kunci kamar mandinya. Dan... Aku tahu kali ini aku salah. Dan aku sangat... Berotok. Aku sangat menyesal. Maksudku, aku akan pergi kalau kau tidak suka. Maksudku, aku harus pergi. Maaf. Kau bisa pergi sekarang? Iya, aku pergi sekarang. Ah, tidak. Nuzak. Iya? Kau mau pakai buku kimia ini untuk mengganjal pintu. Iya, tapi sebenarnya buku-buku itu juga nanti dipakai lagi. Karena kebetulan di kampus ada festival, jadi buku itu tidak terpakai lagi. Baiklah. Apa saja caranya? Keluarkan daftarnya. Ada daftar. Di sana. Bernyanyi. Iya. Aku mohon, ampunilah telinga kami. Nuzak Manggeskar. Baiklah, membuat rancangan berwarna. Iya. Iya. Debat? Tidak. Tidak. Melukis? Iya. Unjuk bakat? Iya. Unjuk bakat? Iya. Unjuk bakat? Iya. Tapi sepertinya ini bukan untuk kakak. Oh, iya? Akan aku tunjukkan. Tunggu dulu, hantikan. Cukup, cukup. Hantikan, hantikan. Ya ampun, ada tariannya juga. Kakak, kenapa? Pertunjukkan. Fashion show. Sebentar, sebentar, kak. Aku akan ikut ini. Humairah? Pertunjukkan fashion? Iya, kenapa? Kakak, sebaiknya kita panggil ambulan saja ya. Kelihatannya hari ini dia sedang sakit. Jadi bagaimana? Aku tidak bisa melakukan ini. Bukan begitu, Humairah. Maksud kami bukan begitu. Tradisi dari keluarga kita, seorang gadis tidak boleh ikut fashion show. Selain itu, anak gadis paman Thunder, Samailah, pernah memakai baju tanpa lengan dan memakai jeans. Setelah itu, ibu tidak menjinkan dia datang ke rumah ini lagi. Memangnya, kakak masih mau ikut fashion show itu. Humairah, kenapa kau ingin ikut fashion show? Supaya bisa dianggap, aku ingin menunjukkan pada seseorang arti gaya dan sikap yang sesungguhnya. Apa mau tambah lagi? Tidak, ibu. Aku sedang diet. Ngomong kosong apa ini? Kau harus makan sesuatu. Aku ingin turun berat badan, seperti keasat. Ada apa? Kenapa tertawa? Menurutmu, keasat gagah. Kau pernah melihat tubuhnya? Najpa, sebaiknya kau diam dan makan sarapan. Asad, bukankah kau seharusnya berangkat lebih awal? Sebenarnya, rapatku ditundap. Ibu, Zoya dan aku mau pergi dulu ya? Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ingin tahu kenapa orang jatuh cinta. Aku ingin tahu kenapa orang jatuh cinta. Aku ingin tahu. ko langkah jatuh cinta. Tidak. Terima kasih.